Kitab Samuel yang pertama, pasal 23 Daud di kota Kehila Pada suatu hari, sampailah kabar kepada Daud bahwa orang-orang Filistin menyerang Kehila dan merampok tempat-tempat pengirikan gandum. Daud bertanya kepada Tuhan, Bolehkah hamba pergi menyerang orang-orang Filistin itu? Tuhan menjawab, Ya, pergilah dan selamatkan Kehila. Tetapi pengikut-pengikut Daud berkeberatan. Mereka berkata, Di sini, di Yehuda saja, kami sudah ketakutan. Kami tidak siap pergi ke kota Kehila untuk berperang dengan seluruh pasukan Filistin. Daud bertanya lagi kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, Pergilah ke kota Kehila, sebab aku akan membantu engkau mengalahkan orang-orang Filistin itu. Maka berangkatlah Daud dengan orang-orangnya ke kota Kehila dan membantai orang-orang Filistin itu, Lalu mengambil ternak mereka. Demikianlah Daud berhasil menyelamatkan penduduk Kehila. Abiyatar, putra Ahimelech, imam itu, menggabungkan diri dengan Daud di Kehila dengan membawa effort untuk memintakan petunjuk Tuhan bagi Daud. Saul diberitahu bahwa Daud berada di Kehila. Bagus, katanya. Sekarang ia tidak mungkin lolos lagi. Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Ia telah terjebak karena ia masuk sendiri ke dalam kota yang bertembok sekelilingnya. Lalu Saul mengerahkan seluruh pasukannya dan berangkat ke kota Kehila untuk mengepung Daud serta para pengikutnya. Tetapi Daud mendengar tentang rencana jahat Saul itu. Ia meminta agar imam Abiyatar menggunakan effort untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Daud berdoa. Ya Tuhan, Allah Israel. Hamba telah mendengar rencana Saul untuk datang ke Kehila dan menghancurkan kota ini karena hamba. Apakah penduduk kota Kehila akan menyerahkan hamba kepadanya? Sungguhkah Saul akan datang seperti yang telah hamba dengar? Ya Tuhan, Allah Israel. Jawablah hambamu ini. Tuhan menjawab. Ia akan datang. Daud bertanya lagi. Apakah penduduk Kehila ini akan menyerahkan hamba serta para pengikut hamba kepada Saul? Tuhan menjawab lagi. Ya, mereka akan menyerahkan engkau. Maka Daud dan para pengikutnya, yang berjumlah kurang lebih enam ratus orang, meninggalkan Kehila dan mengembara di sekitar daerah itu. Saul segera diberitahu bahwa Daud telah melarikan diri. Maka ia membatalkan maksudnya untuk pergi ke kota Kehila. Daud tinggal di dalam gua-gua di Padanggurun, di daerah pegunungan Ziv. Pada suatu hari, di dekat Koresa, ia mendengar kabar bahwa Saul sedang menuju ke Padanggurun Ziv untuk mencari dia dan membunuhnya. Berhari-hari Saul mencari Daud, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia menangkapnya. Yonatan, putra Saul, pergi menjumpai Daud di Koresa. Ia membesarkan hati Daud dan menguatkan imannya kepada Allah. Jangan takut, katanya kepada Daud. Ayahku tidak mungkin menangkapmu, sebab engkau akan menjadi Raja Israel dan aku akan menjadi tangan kananmu. Ayahku juga telah menyadari hal ini. Lalu keduanya memperbarui ikatan persahabatan mereka di hadapan Tuhan. Daud tetap tinggal di Koresa, sedangkan Yonatan pulang ke istana. Tetapi beberapa orang Ziv mengkhianati Daud dan pergi kepada Saul di Gibea. Mereka berkata kepadanya, Kami tahu di mana Daud bersembunyi. Ia ada di gua-gua Koresa, di bukit Hakila, di sebelah selatan Padanggurun. Silakan Baginda ikut dengan kami. Maka kami akan menangkap dia dan menyerahkan dia kepada Baginda, supaya niat Baginda terlaksana. Semoga kalian diberkati Tuhan karena kalian memperhatikan aku, kata Saul. Pergilah dan selidiki lagi di mana ia berada dan siapa yang telah melihatnya di situ. Karena aku tahu bahwa ia sangat licin. Carilah tempat-tempat persembunyiannya yang pasti. Kemudian kembalilah dan laporkan kepadaku. Maka aku akan ikut dengan kalian. Bila ia masih berada di daerah itu, aku akan mencari dia sampai aku berhasil menangkapnya. Sekalipun aku harus meneliti segenap orang Yehuda di daerah itu. Maka pulanglah orang-orang Ziv itu mendahulai Saul. Ketika Daud mendengar bahwa Saul sedang menuju ke Ziv, ia dan para pengikutnya menyingkir kepada Ngurun Maon di sebelah selatan. Saul mengejar ke situ. Saul berada di sisi gunung yang letaknya bertentangan dengan sisi gunung tempat Daud berada. Sementara Saul dan orang-orangnya mengepung makin rapat, Daud berusaha menyingkir, tetapi sia-sia. Pada saat yang gawat itu, datanglah berita untuk Saul bahwa orang-orang Filistin menyerbu Israel. Saul menghentikan pengepungan itu dan pergi menghadapi orang-orang Filistin. Sejak itu, tempat itu disebut Gunung Batu Keluputan. Daud menyingkir dari situ dan tinggal di gua-gua di NGD.